Bujukan gambar lukisan jilid 15. Sengkye terluka. Selagi mematahkan cabang yang liu itu, hati Tionghoa bukannya tidak bekerja. Kembali ia ingat perjalanannya, pikirnya, akulah seorang pelajar, lantaran terpaksa aku buron, aku sampai masuk dunia Kang Ou selama beberapa bulan ini, aku mesti mengenal pelbagai macam sifat manusia, maka itu, haruslah aku lekas mengundurkan diri. Tak ada perlunya aku berebut nama, pepatah pun membilang, pohon besar mengundang angin, dan kedudukan tinggi itulah ancaman bencana, tapi sekarang aku dipaksa keadaan, tak dapat aku tidak turun tangan. Tianhang Chinjin terlalu galakji kalau dia dibiarkan saja, dia bakal mendatangkan ancaman bahaya bagi rimba persilatan. Dengan matanya yang tajam, Tionghoa melihat air muka si imam, yang heran atau kaget, dapat ia menduga hati orang, maka dari itu, ia bersenyum, ia angkat cabang yang liunya, ia pandang itu lantas ia kata. Aku yang muda berkepandaian sangat rendah, sulit untuk aku dipadu dengan Tionghoa Tiang yang bagaikan cahaya bulan purnama yang indah permai, maka juga sekarang. Ini aku maju hanya untuk mohon diberikan pelajaran, walaupun demikian, aku minta sukalah Tionghoa Tiang jangan memandang terlalu enteng cabang yang liu ini, sebab cabang ini sebenarnya lebih kuat daripada sepasang pedang Tionghoa Tiang. Lihat pada cabang ini terdapat 173 helai daunnya yang masih muda-muda ji kalau dalam 10 jurus Tionghoa Tiang dapat membabat atau meruntuhkannya semua, maka aku yang rendah, suka aku menyerah kalah. Sebaliknya adakah Tiongho Tiang Sudiji kalau urusan malam ini disudahi sampai di sini saja? Hebat kata-kata itu lunak tapi keras, hingga hati si imam berjekat, ia juga tak mengerti, kenapa hanya dengan satu kali melihat si anak muda sudah lantas dapat menyebutkan jumlahnya daun muda itu. Hal itu pun membuat heran pada Cheng Xiajie Aie semua. Hebat pula sikap tenang dan ramah tamah Tionghoa itu terhadap Tian Hang Chin Jin imam ini kena terpengaruhi karenanya, tapi sudah terlanjur, tidak dapat ia bersikap lunak. Maka itu sambil mengawasi si anak muda dengan mata mendelik, ia kata dingin. Siapa tidak mendaki gunung Taisan, tak tahu dia tingginya gunung itu siapa tidak melihat lautan, tak tahu dia dalamnya Chin Jin kamu memiliki ilmu silat pedang yang tak ada dasarnya, kira bagaimana kau berani banyak lagak di depanku? Mari, mari, mari aku beri ketika padamu untuk menyerang terlebih dulu. Biar bagaimana, nada imam ini tak seangkuh tadi. Tionghoa berlaku sabar. Dia tertawa. Baiklah, terima kasih katanya, lantas dia menggeraki cabang yang liunya dari kiri ke kanan, dalem jeurus, beurum ke pedang menanya pohon yang liu. Ringan gerakannya itu tetapi sebatnya luar biasa, sasarannya adalah jalan darah kietun di buah susu kanan. Itulah suatu jurus dari ilmu silat kun lunasan barat, jurus yang umum, akan tetapi digunai si anak muda, lantas saja menjadi berubah sifatnya, cabang yang lunak itu mendadak menjadi kaku, sampai terdengar suara anginnya yang keras. Matanya Tian Hang tidak dapat dicela, ia melihat gerakan yang lunak yang terus berubah menjadi keras itu, yang tadinya perlahan lantas mendadak menjadi cepat. Teranglah sudah, tenaga siantian, tenaga asal, telah disalurkan kepada cabang itu, ia kaget hingga ia lantas mundur tiga kaki, sembari mundur ia menyabet pergi pulang dua kali dengan jurusnya kawanan ular naga menjungkir balikan gelombang. Hebat babatan itu, karena ia ingin membabat habis daun atau cabang yang liu itu. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya cepat luar biasa Tiong Hoa menyingkirkan cabangnya dari serangan berulang-ulang itu, setelah mana ia mengulangi menyerang pula, kali ini kepada jalan darah hehehe di bawahan perut. Tian Hang mundur sambil menyedot hawa dingin, dengan begitu perutnya pun dibikin kosong, sebenarnya dia menabas untuk terus merangsak siapa tahu, gagal percobaannya itu, hingga ia menjadi kalah angin. Sampai itu waktu, si putri malam sudah turun ke barat, maka itu, lenyaplah ke permayanya Seng. Malam menjadi suram, bintang-bintang pun mulai berkurang, sebaliknya, malam yang sunyi menjadi berisik, angin bertiup keras dan guntur berbunyi saling susul. Selama itu, delapan jurus sudah berjalan, Tian Hang belum dapat ketika untuk membalas, kecuali tiga jurus dalam mana dia mengalah, selanjutnya dia senantiasa didului si anak muda, hingga dia cuma dapat menangkis atau bertahan. Kalau toh dia dapat menabas atau menikam, itu hanya susulan belaka, itulah serangan yang diteruskan membela diri. Kabang yang liu bergerak tak hentinya, membikin orang repot membela diri terus-menerus, hingga sulit si ima mencoba memperbaiki diri. Segera datang saatnya Tian Hang melakukan penyerangan membalas, dengan kesebatan luar biasa ia memaksa merebut tempo, terus ia menyerang dengan jurusnya yang dinamakan Chie Tian Watue, atau menunjuk langit, menggaris bumi. Tiong Hoa tertawa, tiba-tiba ia mendahului lagi. Kabang yang liu diluncurkan ke pundak kiri si imam, itulah gerakan sangat luar biasa, tidak saja Tian Hang heran, juga sekalian penonton, mereka menganggap itulah gerakan tidak ada perlunya, lantaran tidak ada gunanya. Tian Hang tapinya berpikir, tak peduli bagaimana anehnya jurusmu, tidak nanti kau lolos dari jurusku guntur bertubi-tubi dan burung wanyo terbang berpasangan. Dan dengan tenaga dikerahkan, ia menabas ke arah cabang yang liu itu. Inilah jurus yang ke-9 Tiong Hoa berseru, dengan sebat ia menarik pulang cabang yang liunya, atas mana tubuh si imam terjerunuk ke depan disebabkan dan menyerang hebat sekali. Tian Hang terkejut, ia mencoba menahan tubuhnya, dengan begitu, ia pun mencoba menarik pulangi pedangnya, yang telah meluncur terus, inilah saat yang berbahaya, pedangnya itu seperti nempel dan tertarik lawan, kalau ia lepaskan cekalannya, artinya ia mengorbankan pedangnya itu, dengan mudah ia dapat memelah diri. Tapi tak suka ia kehilangan pedang mustika yang ia sayang itu, yang menjadi seperti jiwanya, tanpa pedang itu tak dapat ia mengangkat nama, ia lantas mengerahkan tenaganya di lengannya itu. Tiong Hoa menggunai saatnya yang baik, gerakannya barusan memang cuma buat membuat si imam terpancin hingga terjerunuk. Begitu selagi orang terhuyung ke depan ia membarangi. Kapan tangan kanannya ditarik, maka tangan kiri mendadak meluncur, terulur lebih panjang daripada biasanya, ia mengguna hawi wanchiu. Tangan si kera terbang. Tangan itu mendadak tambah panjang, dengan lima jerijinya, pundak kanan si imam lantas disamber. Tian Hang kaget, ia melihat tangan lawan menjadi panjang luar biasa itu, guncang hatinya itu merugikannya, ia gugup dan menjadi kehilang kesebatannya. Lebih-lebih ia kaget waktu ia mendengar suara pedangnya jatuh dengan berisik. Tanpa bersangsi lagi, ia menjejak tanah untuk berlompat pergi. Akan. Tetapi ia telah terlambat jalan darahnya, Cheng Kin Hiat, telah terbentur tangan lawannya. Tidak ampun lagi ia merasa tubuhnya kaku dan kepalanya pusing, ketika ia menaruh kakinya di tanah, sepasang pedangnya sudah berada di tangannya si anak muda. Dengan wajah bersenyum, Tiong Hoa bertindak perlahan menghampiri imam itu. Tau Tiang, ia berkata, kau telah terpengaruhkan cabang yang liu ini maka kau menjadi kena didahului aku, ilmu pedang kau sudah mahir. Hanya sayang kau belum menyempurnakannya, hingga pedang dan tubuhmu aku maksudkan hatimu belum menjadi satu, bersatu padu. Coba kau tak mudah terpengaruh hingga hatimu menjadi tak bimbang lagi, kau tentu telah menjadi ahli pedang nomor satu di kolong langit ini. Maka itu sekarang masih terlalu pagi untuk mengatakannya. Mukanya Tian Hang menjadi merah, lalu berubah menjadi pucat, ia malu bukan menia juga menyesal dan berduka sangat. Syukur suramnya Seng malam membuat perubahan air mukanya itu tak nampak nyata. Tau Tiang, berkata pula Tiong Hoa setelah berdiam sejenak kita telah berjanjiji kalau daun yang liu ini rontok itu artinya aku yang rendah yang kalah, maka itu sekarang, silahkan Tau Tiang menghitung daun ini, benar atau tidak jumlahnya tetap 173 lembar. Sembari berkata begitu, ia mengangsurkan senjatanya yang istimewa itu. Tian Hang menjadi serba salah menyambuti salah, tidak menyambuti salah juga. Ketika ia memandang si anak muda, ia melihat sinar matu orang yang sangat berpengaruh ia malu bukan men, sekonyong-konyong ia melengak dan tertawa. Cuan benarlah apa yang kau kata, ia bilang, memang untuk sejenak hatiku telah kena dibikin menjadi lemah, Hingga tak ingin aku melukai kau hingga kesudahannya kaulah yang merebut kemenangan, sebenarnya Pinto O tidak mau mengakui yang ilmu silatku kalah daripada kau baiklah, kejadian hari ini boleh dibikin habis, akan tetapi nanti mudah-mudahan kita berjodoh bertemu pula. Habis berkata mendadak si imam bergerak, tangan kirinya menyerang disusul segera dengan samberan tangan kanannya. Tiong Hoa tidak menyangka orang membokong padanya, ia melepaskan cabang yang liunya, ia berkelit ke samping, tangan kanannya diajukan, untuk menangkis. Kedua tangan lantas beradu Tiong Hoa merasa tangan kirinya itu kaku. Justeru itu, sepasang pedang di tangannya terampas pulang si imam, siapa sebaliknya mengeluarkan suara tertahan, sebab tubuhnya terhuyung beberapa tindak. Cuma sedetik imam itu mengawasi dengan rumen gusar, lantas dia berlompat pergi, untuk menghilang di tempat gelap. Tiong Hoa berdiam, lalu ia menghela nafas, dengan menyesal ia berjalan perlahan masuk ke dalam kamar. Angin malam itu dingin, pepohonan bergerak-gerak. Cheng Xiajie Aie melihat Tiong Hoa lewat di sisinya tanpa menanya atau berpaling, mereka mengerti tentulah anak muda itu tidak puas karena mereka tidak membantu padanya. Mereka menjadi tidak enak hati untuk turut bertindak masuk. Koei Bin Jin Hem bersama Tiong Tiao Kage Omo, juga Boanen dan Hut Goat, mengikuti anak muda itu. Bab 18. Cuaca Fajar mendatangi, hawa udara tetapi dingin itulah karena angin pagi tak mau berhenti bertiup. Di ufuk timur, cahaya putih mulai tampak tanda bahwa Seng Batara Surya bakal lekas muncul di waktu itu, Tiong Hoa masih memasang ngomong dengan Tiong Tiao Gomo dan lainnya. Kedua kacung, Boanen dan Hut Goat, berdiri menantikan di tepi pembaringan. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh atau turun di luar jendela, sepasang alisnya Tiong Hoa segera bangun berdiri siapa di luar ia menegur. Aku, Chin Tiao Hang menjawab satu suara. Lalu membarengi itu orangnya berlompat masuk di jendela diturut Lo Tiong Hoa heran. Tak disangka orang kembali demikian cepat, untuk mengundang C.E. Cip beramai, mestinya mereka ini menggunai tempo sedikitnya 6 jam pergi dan pulang maka ia mengawasi dengan melongo. Chin Tiao Hang berdiri tegak dengan kedua tangan diturunkan lurus. Kami berdua baru pergi sampai di luar dusun sepuluh li, lantas kami mendapatkan C.E. Lo Ocian Pue beserta Kam Siaw Hiap lagi bertempur mati-matian melawan J.S. Longgan dan Sebu Buye, ia berkata, memberi. Keterangan Kam Siaw Hiap kalah dibanding Sebuon Buye, syukur ia dibantu secara diam-diam oleh C.E. Lo Ocian Pue. Meski demikian, orang si Sebuon itu dapat juga meloloskan diri. Bagaimana dengan J.E. Selonggan si anak muda tanya? J.E. kena dibekuk C.E. Lo Ocian Pue. Lo Ocian Pue memilangi bahwa ia hendak pergi ke Siaw Koh San untuk mengurus partainya dan Kam Siaw Hiap turut padanya, maka itu, mereka menuju ke Pue yang selagi mau berpisahan, C.E. Lo Ocian Pue memesan kata-kata untuk disampaikan kepada Siaw Hiap. Katanya menurut Sebuon Buye, kitab yang berada di tangannya K.E. Lem Chiaw adalah kitab yang palsu, sedang mengenai yang tulen, Lem Chiaw sudah mulai mengerti sedikit-dikit. Umumnya soal masih samar-samar. Sebuon Buye itu katanya meninggalkan K.E. In Shun guna mencari kitab yang asli. Akhirnya C.E. Lo Ocian Pue memesan untuk Siaw Hiap menyusul ke gunung Siaw Koh San. Tiong Hoa berdiam, ia berpikir, kemudian ia mengawasi Song K.E. Datangku kemari bukan untuk kitab, ia berkata, karena ada urusan C.E. Lo Ocian Pue itu, sekarang juga aku meminta diri, untuk segera pergi ke Siaw Koh San, guna membantu saudara C.E. itu ia lantas berbangkit. Jangan ke susu, Lao Tue, kata Song K.E. tertawa, Song K.E. masih mengharap bantuanmu untuk mencari kitab ilmu silat itu, untuk mendapat kepastian kitab masih berada di sini atau tidak. Kita pun perlu menyelidiki K.E. Lem Chiaw telah pergi kemana, bukankah Seng Pagi pun bakal segera tiba? Tiong Hoa bersangsi, ia ingat buddhnya orang Sia Song ini, sudah selayaknya ia membantunya ia bimbang, tapi akhirnya ia menanya juga, Seng Lo Ocian Pue, ada satu hal yang aku si orang muda masih belum jelas, pantaskah atau tidak bila aku menanyakannya? K.E. bin Jin Hem mengurut jenggotnya. Lao Tue, dia berkata, tertawa, kaulah muridnya. Lo Ocian Pue Tian Yeo Esiu, dengan kita ada bersamaan rajat untukku, sudah suatu kehormatan maka itu, jangan kau membahasakan Lo Ocian Pue padaku. Baiklah kau memanggil kakak atau saudara saja, kita cocok satu dengan lain, di antara kita ada soal apakah yang tak dapat dibicarakannya? Lekas bicara, tidak nanti aku menegur atau menyalahkan kau. Kakak Seng, adikmu ingin bicara tentang minat kau, kata Tiong Hoa, mengawasi kakak mencari cangkir Kemala Cui In Pue. Sekarang kakak pun ingin sangat mendapatkan kitab silat Le Keng Kien Po, kakak apakah tidak ketahui, loba atau tamak itu tak baik akibatnya? Ditanya begitu, Seng Kiai mengasih lihat lo men guram, tandanya dia berduka, lantas dia menghela nafas. Sebenarnya urusanku bukanlah urusan yang tak dapat diberitahukan lain orang. Dia berkata, sebetulnya akulah seorang jujur tetapi pelbagai peristiwa membuatnya namaku menjadi buruk hingga aku disebut seorang kepala penjahat. Hal itu sangat melukai hatiku, kepada siapa aku dapat membeber kesulitanku itu. Pula, siapakah yang nanti suka menahui atau memaafkannya? Lao Tue, tahukah kau, kakakmu ini murid siapa? Tiong Hoa menggeleng kepala. Memangnya ia tidak tahu. Seng Kiai tertawa duka. Bukan saja orang rimba persilatan tidak mengetahui, sekalipun semua saudara angkatku yang selalu mengikuti aku tidak tahu juga, berkata ia-ia menunjuk kepada kelima hantu dari Tiong Tiao, ia berhenti sebentar, baru ia menambahkan, sebenarnya kakakmu ini adalah murid Tong Beng Sian Seng pemilik terakhir dan Le Keng Kien Po itu. Tiong Hoa benar-benar heran, mengenai ketiga benda mustika itu ia telah mendapat tahu dari C.E. Cip terutama halnya Gao Sakimbo tetapi karena ia tidak suka terlibat karenanya, ia bersikap tawar, ia hanya tidak menyangka gurunya Kauai bin Jin Hem itu. Jikalau begitu, katanya ilmu silat kakak jadi didapatkan dari kitab itu? Seng Kiai menggeleng kemala, ia masgul. Isinya Le Keng Kien Po adalah inti sari atau pokoknya ilmu silat pelbagai partai, ia menerangkan bukan saja isi itu sulit dimengerti juga dipelajarinya tak dapat dilakukan oleh sebarang orang. Maka itu meskipun kakakmu ini muridnya guruku itu, ilmu silatku berasal dari Siaw Lim Sie. Ketika itu aku baru berumur 13 tahun, terlihat nyata Song Kiai sangat berduka dan penasaran. Sebenarnya mendilang guruku mau mengajari aku isi Le Keng Kien Po lagi 3 tahun, ia menambahkan selama 3 tahun itu mendilang guruku itu telah pergi mencari cangkir kemala Cui In Pui E. Tiong Hoa dia mendengari ia tahu tentang cangkir kemala itu dan bahwa Tong Beng Sian Seng mencarinya. Untuk mempelajari ilmu silat, Song Kiai berkata pula, orang perlu dapat menyalurkan kedua nadinya, Jim dan Tok. Tanpa penyaluran itu kesempurnaan atau kemahirannya dapat terbatas. Aku mempunyai bakat yang baik, apa yang kurang adalah yang dinamakan tenaga Sian Tian karena mana, perlu itu diperkuat dulu dengan tenaga Liu Tian. Penaga itu diantaranya bisa didapat dengan bantuannya cangkir mustika Cui In Pui E itu. Mungkin Lao Tui E pernah dengar tentang cangkir kemala tersebut. Kalau 9 macam obat beserta arak pek liantin Ciu direndam dalam cangkir itu selama 100 hari, lalu orang minum arak obat itu mudah dia meyakinkan ilmu silatnya itulah sebabnya mendilang guruku ingin hebat dulu mendapatkan itu cangkir mustika. Tapi, setiap guruku pulang selalu ia bertangan kosong, hingga dia menjadi sangat masgul, meski demikian itu tak pernah aku ini diberitahukan. Kemudian datanglah suatu hari yang naas, aku tidur di guha bagian belakang. Hari itu kira jam 7 pagi, ketika aku pergi ke bagian depan, aku mendapatkan guruku sudah menutup mata, aku kaget dan heran, aku menjadi bercuriga. Maka aku periksa tubuh guruku. Ternyata di punggungnya ada tapak tangan yang merah. Kemudian lagi aku mendapat kenyataan, kitab silatnya itu lenyap. Teranglah bahwa guruku telah mati di bokong dan kitabnya dirampas. Biarpun sangat berduka, menyesal dan penasaran, aku lantas mengurus dulu jenazah guruku itu. Selesai itu, aku bersumpah bahwa aku akan cari musuh mendiang. Guruku itu, guna menuntut balas, guna merebut pulang kitab ilmu silat itu. Demikianlah, selama belasan tahun, aku masuk dalam dunia Kang O, aku bercampuran dengan segala macam orang, orang jahat tak terkecuali hingga aku kecipratan. Karenanya sampai sebegitu jauh aku belum berhasil mencari musuh guruku serta kitabnya itu, belum juga sampai sekarang ini. Hingga usiaku sudah lanjut, hingga aku bakal lekas berangkat menyusul meniang guruku di ia lembaka. Kelihatannya ikhtiarku ini bakal gagal. Jago ini jadi sangat berduka hingga ia menangis menggerung air matanya mengucur deras. Maka sekarang dapatlah dimengerti Kaibin Jin Hem bahwa sebenarnya bukan seorang manusia busuk. Bahwa suasana di sekitarnya yang membuat ia bertabiat luar biasa itu, hingga sepak terjangnya pun mirip dengan sepak terjang bangsa sesat. Tiong Hoa menghela nafas, begitulah nasib manusia ia sendiri juga lagi berada dalam ujian penghidupan. Kejahatan dan kebaikan itu dekat satu dengan lain, seperti lurus dan sesat hingga tinggal orang bertindak saja keliru atau tidak. Kakak, jangan kau berduka, ia menghibur kemudian biar bagaimana, pasti bakal datang harinya yang rahasia yang terpendam itu akan terbuka. Adikmu ini bodoh tapi sukaku berjanji, selama aku masih hidup nanti aku bantu kakak hingga usahamu kesampaian. Sung Kie mengangkat kalanya, memandang kawan ini ia terlihat heran dan girang menjadi satu. Jikalau adikku suka membantu aku, aku tidak khawatir lagi katanya. Ruang Hoan Hian itu terang, tetapi di luar kabut tetap tinggal, pepohonan di dalam hutan seperti ketutupan. Matahari sudah keluar tetapi sinarnya belum merata. Pengah orang berdiam, seorang cungteng batang masuk sembari memberi hormat dan tertawa. Dia berkata, di ruang Cip Aeng Tia telah disajikan barang santapan untuk para tetamu. Silahkan lo osu semua bersantap deizana. Lagi satu jam, Kui Ye Chung Kou akan menantikan di bukit di gunung belakang untuk melakukan pertemuan. Sekalian deizana Chung Kou hendak menghadiahkan Lei Kang Kien Pou kepada salah seorang tetamu. Segala hal lainnya mengenai urusan itu aku tidak tahu. Ia memberi hormat pula terus ia mengundurkan diri. Tiong Hoa menoleh kepada Cintiau Hang dan bersenyum. Toa memendongkol, dia kata sambil tertawa dingin, biar bagaimana, kita mesti lihat duduknya hal sampai nanti kita pergi ke sana. Tiong Hoa menurut, maka dalam satu rombongan, mereka keluar dari kamar Hoa Hian. Di atas bukit kecil telah berkumpul banyak orang jumlahnya seratus lebih, merekalah para tetamu yang dianggap sebagai ahli-ahli silat dari pelbagai golongan sesat dan lurus, di antara mereka itu ada yang berbisik satu dengan lain. Tatkala itu kabut telah mulai bayar dan matahari mulai muncul. Ketika itu terdengar seorang berkata, katanya Kuyel M. Chiang sudah menantikan kita di sini, kenapa dia masih belum tampak? H. M. Jangan-jangan di sini ada satu rahasianya. Tian Chiat Sin Kin serta Tian Hang Chin Jin ada beserta di antara orang banyak itu, mereka nampak tak tenang. Seng Kiai menyapu kepada orang banyak ia melihat Cheng Xiajie Aie bersama Kongsun Bok Liyong berdiri jauh, berkumpul sambil memasang ngomong, romen mereka begitu pun yang lainnya cemas, melainkan Li Tiong Hoa seorang yang tenang-tenang saja seperti yang tak memikir apa juga. Kuyel M. Chiao datang mendadak seorang berkata keras. Semua orang lantas berpaling, memang terlihat di sana Kuyel M. Chiao lagi berlari-lari mendaki bukit kecil itu oleh karena dia beri-ari cepat, dengan cepat juga dia telah tiba di antara sekalian tetamunya, dia memandang semua tetamu, lantas dia memberi hormat kepada mereka itu. Aku telah membuat loosu semua menantikan aku katanya tertawa, ada satu urusan kecil yang membuat aku si orang si Kuyel M. Chiao teriambat. Maaf, ia lantas merogosakunya untuk mengeluarkan sejilid buku tebal kira satu dim ia mengulapkan itu. Ijinkanlah aku si orang si Kuyel bicara tanpa sungkan-sungkan ia berkata pula. Semua loosu datang dari tempat yang jauh, tak lain tak bukan cuma untuk memperoleh ini kitab Lekeng Kun Pau. Aku telah mendapat kat ini sejak belasan tahun yang lampau, sayang bakatku buruk, tak mampu aku menginsafi. Intis harinya, sekarang aku telah lanjut, karena itu aku jadi memikir janganlah karena kitab ini aku nanti kehilangan jiwaku, maka sekarang aku berniat menghadiahkan ini kepada salah satu loosu. Melihat kitab tersebut, matanya semua orang menjadi bersinar, semuanya mengawasi tajam, pasti di antaranya ada yang hatinya sangat mengilar. Chuan dari Kuyen CHNNG itu belum menutup kata-katanya ketika terdengar seorang tertawa nyaring lalu terus berkata, Kuyen Siaikyo, Pinto O minta sukalah kau bersabar dahulu mengambil keputusan kau Pinto O hendak bicara. Semua orang berpaling kepada orang yang bicara itu, yang dari caranya menyebut dirinya Pinto O teranglah sudah ada seorang imam, memang dia seorang penganut agama tukau, yang mukanya mirip dengan rembulan tua, kumis dan jenggot, yang hitam dan terpecah tiga, turun ke dadanya, ia bukan lain daripada Xiong Pek, Tuo Jin Chiang Bun Jin, atau ketua, dari Butong Pei. Rata-rata orang heran. Imam itu bertindak maju dengan cepat, ringan tubuhnya, dia memperlihatkan roman sungguh-sungguh, hingga dia nampak agung dan keren tiba di tengah orang banyak dia mengangguk menghunjuk hormat. Habis itu barulah dia berkata pula, perlahan. Kitab Lai Keng Kien Pau adalah kitab karyanya sendiri partai kami, Chou Su Tio Sem Hong, ia berkata, suaranya terang, kitab itu ditulis setelah Chou Wisu menginsafi intisari pelbagai ilmu silat, hanyalah sayang kemudian kitab itu lenyap tidak keruan paran. Lalu selama itu kabarnya telah dimiliki oleh orang-orang yang galak dan jahat, hingga karenanya timbulah pelbagai perkara darah yang hebat. Dengan begitu juga partai kami menjadi berbuat dosa di luar tahunya, maka itu setiap hari kami terus memikirkan untuk mendapat pulang kitab itu. Sekarang setelah ternyata kitab berada di tangan Siye Kyo, Pinto Mohon dengan kemurahan hati Siye Chu, Sukalah Lai Keng Kien Pau diserahkan kepada kami, inilah akan membuat Pinto sangat bersyukur karena kary ini pun akan mencegah pertempuran darah terlebih jauh. Mendengar keterangan serta permintaan itu, Kuye Lem Chiao memperlihatkan romen tenang seperti biasa, ia hendak mengasih dengar suaranya tapi ia didului Tian Chiat Xin Kun, yang lantas membentak ketus, selama hidupmu sekarang ini, jangan kau harap. Jago ini tidak cuma membentak. Dengan kesebatannya yang luar biasa, ia lompat untuk merampas kitab di tangannya Kuye Lem Chiao. Mendengar suara itu dan melihat sepak terjang orang, Xiong Pek To Jin berubah air mukanya, tanpa ayah lagi, ia pun berlompat, tetapi bukan merampas kitab hanya guna menyerang perampas itu, ia menghibas untuk membuat orang terjerunuk. Tian Chiat Xin Kun tidak menghiraukan cegahan itu, sambil berkelit, ia maju terus dengan percobaannya merampas kitab dari tangan Kuye Lem Chiao itu, orang yang mau mendapati kitab itu bukan melainkan Xiong Pek To Jin atau Tian Chiat Xin Kun itu, juga Tian Hang To Jin, bahkan imam ini bertindak hebat yaitu sambil dengan tangan kiri ia bersedia menyamber kitab, dengan tangan kanan, dengan pedang mustikanya, dia mendahului membabat ke arah tangan orang yang ingin merebut itu. Kuai Bin Jin Him Song Kiai juga telah memasang mata, ia melihat dan mendengar. Maka itu, mendapati sikapnya Tian Hang To Jin itu, ia gusar, ia sudah lantas turun tangan sambil bersiul panjang ia lompat dengan gerakan, naga pulang ke laut, dengan lantas ia menerjang punggungnya Tian Hang di betulan jalan darah bengbun. Tian Hang Chin Jin Li Hai, dia mendapat tahu adanya serangan dari belakang itu, apapula dengan segera ia merasa pedang di tangan kanannya kena tertolak. Untuk memeladiri, guna melakukan perlawanan, dengan sebat ia memutar pedangnya untuk menabas. Karena rintangannya Song Kiai itu, gerakannya Tian Hang menjadi terhalang, dengan begitu, Tian Chiat Xin Kun telah mendahului sampai pada sasarannya. Sepak terjangnya Tian Chiat mengakibatkan kegaduhan, rombongan butong kepe lantas bergerak semua, bahkan Xiong Pek To Jin menyusul kepada Yau Hoan Ia ini khawatir kitab kakek gurunya itu nanti kena terampas lain orang. Ketika itu Tian Chiat Xin Kun menjadi heran hingga timbul kecurigaannya, ia mendapatkan Kui Lem Chiao tetap tenang-tenang saja, tak peduli banyak orang sudah bergerak untuk merampas kitab di tangannya. Kui Lem Chiao tapi tidak terus-terusan berdiri diam di tempatnya itu segera tiba saatnya tubuhnya mencelat ke kiri jauhnya sekira dua tombak. Tian Chiat Xin Kun dan Xiong Pek To Jin tiba saling susul, ketika mereka memandang Kui Lem Chiao, sekarang di sisinya Chunko itu, cuan rumah dari Kui Lem Chiao, terdapat Li Tiong Hoa, yang mempengaruhinya. Mereka heran. Tiong Hoa bersenyum, ia mengjeleng kepala. Aku minta Jiao Yee jangan gusar, ia berkata hormat. Cobalah lihat tegas-tegas, orang ini benar Kui Lem Chiao atau bukan? Itu waktu, Tian Hang pun tiba, ia telah berhasil menyingkir dari serangannya Song Kie. Maka ia turut memandang Kui Lem Chiao, hingga lantas ia berdiri tercengang. Li Tiong Hoa tidak menanti jawaban dari orang yang ia tanya, atau dari yang lainnya, ia menyambar ke kumis jenggotnya Kui Lem Chiao, untuk menarik maka copotlah kumis jenggot itu, hingga terlihat wajah asli dari orangnya, seorang yang berusia lebih kurang 40 tahun semua orang melengak. Kui Lem Chiao palsu itu mengasih lihat Lomeleng ketakutan sangat, dengan si pemuda di sisinya, dia tidak dapat menyingkirkan diri tadipun, ketika dia berlompat, dia lantas dirintangi pemuda itu, mendadak mulutnya, memuntahkan darah hitam, terus tubuhnya roboh dengan kedua matanya mendelik. Dan begitu jatuh, melayanglah jiwanya. Melihat keadaan orang itu, Tiong Hoa yang tadinya terus bersikap tenang, menjadi kaget, segera dia berteriak, celaka para Loosu, lekas menyingkir dari sini. Ia pun berlompat cauh dan terus lari turun gunung semua orang heran, hingga mereka melengak. Justeru itu dari pinggang bukit terlihat asap mengepul naik, cepat asap itu meluluhkan, hingga metu orang sukar melihat apa-apa. Baru sekarang mereka kaget, maka mereka pun berlomba lari turun gunung. Mendadak terdengar suara anak-anak panah terlepas dan menyamber-nyamber semua anak panah itu keluar dari tempat di mana asap mengepul-ngepul. Habis itu terdengar juga seruan kaget dari orang banyak itu, di antara siapa lantas ada yang berteriak dan menjerit kesakitan, hebat masuknya ke dalam telinga. Asap itu, yang berwarna kuning, juga mengeluarkan bau yang dapat membuat orang tumpah-tumpah. Itulah tanda bahwa asap itu tercampur racun, itu pula suatu bencana yang lebih hebat daripada panahnya sendiri. Panah dapat dikelit, asap tidak sebab tak dapat orang menahan napas terus-terusan. Li Tiong Hoa berlompat naik ke pohon, dari sana ia lari lebih jauh dengan lompat turun ke bawah, lalu berlari-lari kabur, ia pergi di kapan ia ingat kejahatannya Lem Chiao itu. Benar-benar orang Shikwia itu hendak menyapu bersih semua tetamunya. Hebat penderitaannya banyak tetamu, baru lari beberapa tombak sudah ada yang roboh karena anak panah, ada pula yang terserang asap beracun. Mereka yang dapat menahan napas lama dan yang lukanya ringan, lari terus turun bukit. Hati Tiong Hoa cemas, ia tidak melihat rombongannya Song Kie. Mereka lihai, mereka tentu dapat lolos, hanya dari lain bagian, ia pikir menghiburi diri tapi tetap ia berkhawatir. Tidak lama datanglah seng angin, maka asap kena tertiup buyar, begitu pun kabut, hingga segala pepohonan tampaknya tak seperti sedia kalah. Tiong Hoa masih berkhawatir ada sisanya asap beracun, ia menahan napasnya, lalu ia lari naik akan mencari Song Kie semua, tiba di pinggang gunung, matanya yang celi dapat melihat cepretan atau panah kokenau yang dipasang dalam rumpun-rumput, ia menghampirkan, hingga ia dapat melihat terlebih tegas. Jepretan itu disiapkan dengan sembilan batang anak panah dan di gagangnya ada pipanya yang kecil, adalah pipa peranti muat bahan asap tadi, sehelai tali halus terbuat dari otot kerbau merupakan alat penarik panah itu, hingga dari tempat yang jauh, panah itu dapat dibikin bekerja sendirinya, ketika ia mengikuti tali itu sampai di ujungnya, di kaki gunung, ujung itu ditambat pada pohon. Tali itu ditutup rumput hingga orang sukar dilihatnya, kalau pipa racun campur belirang di sulut, keluarlah asap yang jahat itu, apinya pun membakar putus tali itu, atas mana, melesat dan menyamberlah semua anak panah, semua cokat nou serupa, jumlahnya tak sedikit, pantas asap luas dan anak panahnya banyak. Hebat, Tiong Hoa pikir, demikian teliti orang merencanakan dan memasang perangkap maut itu. Lantas anak muda ini lari terus, naik ke puncak bukit di tempat di mana semula mereka berdiam, penglihatan pertama membuat ia kaget sekali, ia mendapatkan tubuhnya Song Kie rebah tak berkutik, di samping tubuh Kuei Bin Jem Hem rebah juga si Kuei Lem Chiao palsu dengan tangannya masih menggenggam kita palsunya. Dalam kagetnya, Tiong Hoa berlompat ke arah Song Kiei ia melihat kedua matu yang melek tetapi sinarnya aguram, lekas ia merahan ke dada. Untuk lega hatinya, ia merasa dada itu masih bergerak-gerak. Karena ini ia menduga, kawan itu roboh akibat totokan pada jalan darah, tidak aja lagi ia membukai baju orang untuk memeriksa tempat yang tertotok itu. Justeru itu terlihat beberapa orang berlari-lari mendatangi. Tiong Hoa kaget cepat sekali larinya mereka itu, ia mengukirkan rombongannya Tian Hong Chin Jin, maka ia mengawasi bersiap sedia melakukan perlawanan. Dengan cepat rombongan itu datang mendukati, maka lantas terlihat merekalah Tiong Tiong Gaomo bersama-sama Lo Xiao Hong, Chin Tiong Heng serta Bo Anin dan Hut Goat. Hati Tiong Hoa lega banyak. Mereka itu pun selamat kecuali Samu. Hantu nomor tiga, yang terluka pundaknya ia heran juga mereka itu tak kurang suatu apa, tapi tak sempat ia menanyakan keterangan. Ia perlu memeriksa lukanya Song Kie. Ia lantas berjongkok untuk mulai. Siap siap, 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 Tiong Hoa yang menerangkan ia pun baru sampai dan melihat Song Kie sudah rebah tak berdaya, di dada tak ada luka apa-apa, maka tubuh Song Kie dibalik menjadi tengkurap. Kali ini terlihat tapak jari tangan merah di ketiga jalan darah Hun Bun, Kuan Goan dan Chietong. Diam-diam Tiong Hoa menyedot hawa dingin itulah tiga jalan darah kematian. Ia membayangi pasti hebat keadaan sejenak itu. Tentulah selagi Song Kie mau berlompat menyingkir dia telah dibokong dengan totokan yang membuatnya roboh dengan segera, kalau tidak ditotok belum tentu dia mudah dijatuhkan. Dia rupanya pingsan karena menyedot sedikit asap. Syukur dia mempunyai tenaga dalam dia menjadi tidak lantas melayang jiwanya. Toa mau gusar sekali hingga dengan bengis dia berseru, jikalau ketahuan siapa yang melakukan penyerangan busuk ini, akan aku bikin dia tersiksa seperti ini. Tiong Hoa berdiam ia duduk bersilat tangannya ditaruh di ketiga jalan darah, untuk menyalurkan tenaga atau hawa hangat siantian Chin Hie, guna menolong kakak angkat itu, jalan darah orang pun ditutup, supaya racunnya tak melulahan hanya terdesak keluar. Tiong Tiong Gaumo mengawasi mereka melihat tua putih keluar dari mbunan-mbunan si anak muda, mereka menjadi kagum, sebab orang bersungguh-sungguh menolongi. Mereka juga mengagumi tenaga dalam yang mahir dari pemuda itu. Sesudah langit cerah, terlihat matahari memancar terang, bunga-bunga menyiarkan bau harum, burung-burung pada berbunyi, meski demikian, rombongannya Tiong Hoa terbenam dalam kegelisahan mereka masih menguatirkan keselamatannya Kuai Bin Jin Him. Kira setengah jam, Seng Kiai mengasih dengar rintihan maka ia lantas diangkat oleh Tiong Hoa, untuk dikasih duduk, Tiong Hoa sendiri menjadi sangat pucat. Dengan perlahan kedua metu, Kuai Bin Jin Him bergerak terus dia memandang si anak muda, rupanya dia lantas sadar betul, karena segera dia berkata perlahan, aku rasa aku mesti mati, maka itu selagi aku masih dapat bernafas, hendak aku memesan kau, adik. Ada apa-apa yang masih aku belum dapat wujudkan. Kau tidak akan mati, kakak, kata Tiong Hoa. Sebenarnya siapa yang menyerang kau? Apakah diatian Hang Jin Jin? Seng Kiai bersenyum sedih, ia mengjeleng kepala. Dalam kabut tebal selagi kacau itu, tak dapat aku melihat tegas, dia menyaut. Mungkin dialah Tian Hong. Tapi lebih dulu daripada itu, aku melihat seorang musuh besar dan tangguh bersembunyi di belakang banyak orang, dia berhenti, napasnya memburu. Melihat demikian, Tiong Hoa menekan keras pada jalan darah Beng Bun. Seng Kiai kaget tapi segera dia merasai tubuhnya nyaman, lantas dia dapat pula tenaganya, dia menatap si anak muda, wajahnya menunjukkan dia sangat bersyukur. Dapat sahabat sebagai kau, mati pun aku tak kecewa kata dia, tapi kau telah menggunai tenaga dalammu terlalu banyak adik, kau bisa mendapat sakit karenanya. Biarlah aku bicara untuk memesan kau, aku mati pun puas. Tiong Hoa bersenyum. Kau tidak bakal mati, kakak katanya, inilah aku jamin. Seng Kiai tertawa sedih pula. Kau tidak tahu adik, katanya, totokan itu liha-ai luar biasa, darahku seperti berbalik menentang pelbagai anggota dalam tupuhku pada guncang. Aku pun kena sedot asap beracun, jikalau adik menggunai terus-menerus tenaga dalammu, kau bakal tak hidup lagi tujuh hari. Tiong Hoa tidak melayani orang bicara, ia mengganda tertawa, kemudian setelah memberi tanda akan Tiong Tiong Gaomo merapikan pakaian kakak itu, ia kata, sekarang kita mesti berlalu dulu dari sini. Mari kita mencari rumah penginapan di sana baru kita bicara pula. Tiong Tiong Gaomo semua setuju. Maka itu, mereka menggotong Song Kiai, lantas mereka meninggalkan bukit maut itu. Maka di lain saat, Song Kiai sudah rebah pembaringan dalam hotel, dan Tiong Hoa semua duduk di dekatnya. Dari jendela orang dapat memandang keluar di mana udara terang, jauh di luar itu terlihat sungai dengan banyak perahu layar. Saudara, Tiong Hoa tanya, tadi saudara menyebutkan satu musuh besar dan tangguh, siapakah musuh itu? Dialah Seng Ciu Sian Win Heng Saekin dari Hak Liong To Adikun Beng, In Lem, Seng Kiai. Aku harap dengan memandang persahabatan kita seperti biasa, sukalah adik ingat pesanku ini. Matanya Kuai Bin Jin Him lantas mengucurkan air. Tiong Hoa berduka sekali. Kenapa saudara mengucap begini tanyanya? Karena lukaku ini luka dalam badan, sangat sukar. Untuk diobati, kata kakak angkat itu. Ada juga obatnya yaitu rumput ciecau dan buah sianko tetapi itulah obat yang selama satu abad sukar didapatkan. Lain dari itu dalam tempo tujuh hari kemana orang hendak mencari itu? Pula setelah makan obat itu, aku mesti beristirahat merawat diri satu tahun lamanya, baru tenagaku bakal pulih seluruhnya. Kau pasti berduka, adikku tapi jangan kau pikirkan aku. Aku telah berusia lanjut, matipun aku tidak menyesal. Hanya apa yang membuat aku tidak dapat mati meram adalah sakit hati. Mendiang guruku yang aku belum bisa balaskan. Ia mengulur tangannya yang besar, yang berbulu. Ia menambahkan perlahan, sambil menghela nepas. Sudah empat puluh tahun aku hidup dalam dunia Kang O, kedua tanganku ini berbau amis darah. Mendadak dia pentang kedua matanya, dia memandang Tiong Tiong Gaumau untuk berkata, inilah saat terakhir kamu dapat mengantar aku berangkat pulang. Ah, asal aku dapat melihat istri dan anak perempuanku. Ia berhenti berkata, kedua matanya dirapatkan. Air matanya telah membasahkan bantal. Tiong Tiong Gaumau, yang biasanya bernyali besar, yang kebanyakan bersikap dingin sekarang merah matanya, hati mereka sangat tergerak. Tiong Hoa mengawasi keluar jendela, ia berdiam saja, ia seperti lagi memikirkan sesuatu, tak lama, segeranya. Berpaling kepada Chin Tiong Hong, untuk berkata, Saudara Chin, pergilah kau bersama saudara lo, Bu Anen dan Hut Goat ke Siau Koh San, guna membantu C. L. O. Chiam Poe, sekalian kau memberitahukan bahwa aku mau pergi mengantarkan saudara Song pulang ke rumahnya. Bilanglah bahwa begitu selesai aku akan menyusul ke sana. Sung Kie membuka matanya. Adiku, buat apakah kata dia? Tiong Hoa cuma bersenyum, ia tidak menjawab. Chin Tiong Hong dan L. Siau Hong telah memandang si anak muda sebagai majikan mereka, mereka mentaati titah itu dengan lantas berangkat pergi. Bu Anen dan Hoat Goat berat meninggalkan Tiong Hoa, atas mana sambil tertawa anak muda itu kata, masih banyak waktunya untuk kita bertemu pula. Di dalam tempo satu tahun, kita bakal bertemu lagi. Maka kamu tunggulah aku di Siau Koh San. Terpaksa, dengan berlinang air mata, kedua kacung itu berangkat mengikuti Chin Tiong Hong berdua. Tiong Hoa mengantari mereka sampai di luar hotel, lekas ia kembali ke dalam. Saudara, bagaimana kau rasa sekarang? Ia tanya. Kalau aku bicara, rasanya aku mesti menggunai banyak tenaga sahut Song Kie. Aku pun merasa dadaku sakit, sedang anggauta-anggauta dalam tubuhku mulai kenor pula, dengan menyalurkan tenaga dalam, adik itulah bukan pengobatan pokok atas diriku, sebab asal kau berhenti, sakitku kembali selagi kau bertambah letih, mungkin aku sendiri akan lebih cepat lelah, maka aku khawatir mesti aku tidak takut mati dalam tempo tujuh hari tak nanti aku tiba di rumah. Tiong Hoa mengawasi muka orang. Bukankah saudara tadi menyebut Chie Tiao dan Sianko? Ia tanya, tiba-tiba Song Kie nampak kesakitan sekali, lalu dia muntah darah, lantas napasnya mengorong. Tapi ia paksakan menyahut meski tenaganya seperti habis. Sudahlah, adikku, jangan kau capekkan hati, demikian katanya, aku lihat baiklah sekarang juga kita berangkat. Seng hari sudah tak banyak lagi. Jangan khawatir, saudara, Tiong Hoa menghibur sekarang aku ingat suatu barang yang dapat menolong kau. Kau sabarlah, dalam tempo 12 jam aku bakal kembali. Pemuda ini ingat buah piatpa, di saat ia mau pergi keluar, mendadak ia mendengar satu suara seram dari arah pintu, Eh, siluman tua, aku kira sudah sekian lama kau mati, tidak taunya kau masih ada di sini bergulat dengan jiwamu. Hebat suara itu. Kalau Song Kie mendengarnya, mungkin dia mendapat pukulan dasyat, maka dengan sebat Tiong Hoa menotok dadanya Seng saudara, di jalan darah Jiehie hingga Kuai Bin Jin Him lantas pingsan. Tiong Tiong Gaung Mo sudah lantas berempat keluar sembari membentak. Tiong Hoa turut beriompat juga, maka itu ia sempat melihat seorang lari ke arah tegalan, dikejar oleh kelima hantu yang menggunai ilmu lari kebang atas rumput. Ia sudah lari beberapa puluh tindak ketika mendadak ia merandek. Ah, celaka ia berseru dalam hati. Aku terjebak tipu memancing harimau keluar gunung. Maka cepat luar biasa, ia lari balik. Baru ia menginjak lantai lauteng, atau ia sudah melihat satu bayangan lompat masuk ke kamarnya Seng Kieh. Ia kaget bukan main ia cepat lompat masuk juga, kedua tangannya digerakkan. Orang itu sudah mengangkat tangannya hendak menghajar Seng Kieh. Tad kala ia merasakan angin menyamber padanya, ia tahu tentu ada orang membokong, ia menjadi gusar. Dengan lantas ia berkelit sambil memutar tubuh, habis itu dengan sama cepatnya ia membalas menyerang. Tuberukannya Tiong Hoa gagal, ia mesti mengagumi kesehatan orang itu. Ia tertawa dingin, ia membuang tubuh ke kiri dengan jurus naga gusar menggoyang ekor, berbareng dengan itu, ia mengulur tangannya dengan ilmunya yang didapat dari C.E. Cip orang itu kaget, sia-sia belaka serangannya itu. Lantas ia merasakan nyeri pada pundaknya yang kiri tercengkeram lima buah kuku mirip cakar besi, bahna sakit, mukanya pun pucat. Tiong Hoa melihat orang berumur kira 30 tahun, romannya bengis dan tak mengasih. Kau murid siapa? Mau apa kau datang kemari? Tiong Hoa tanya membentak. Orang itu tak dapat meloloskan diri, dia sangat kesakitan, keringatnya membasahkan dahinya. Tubuhnya pun bergemetaran, tapi dia kepala besar, dia membungkam, metanya mengawasi benci kepada si anak muda. Tiong Hoa melihat kepembaringan, Sung Kie lagi rebah diam saja, dia tak terluka, hatinya menjadi lega. Maka ia menoleh kepada orang tawanannya, sembari tertawa ia kata, kau bandel sekali. Tapi aku mempunyai daya menyuruh kau bicara. Ia lantas menotok dengan lima buah jerijinya. Orang itu kaget, napasnya jadi sesak. Tubuhnya bagian dalam terasa sakit, tetapi ia mencoba bertahan, hingga matanya mendelik giginya dikertak, akhirnya ia merintih. Baiklah, nanti aku bicara, katanya, susah. Aku tidak khawatir kau tidak akan bicara kata Tiong Hoa, tertawa dingin, ia mengendorkan tangannya tapi tidak melepaskan. Orang itu menghela nafas. Nyerinya rupanya berkurang, ia menatap dengan sinar matanya penasaran. Sahabat, katanya, aku hendak mengambil jiwanya si siluman tua si Song. Mengapa kau merintangi? Kau tahu, kau seperti membantu orang jahat berbuat jahat. Enak kau bicara tertawa si anak muda. Apakah kau kira kau dapat sembarang mengambil jiwanya si siluman tua si Song? Aku tanya, kau dapat perintah dari siapa? Aku mendapat perintah, aku tidak merdeka. Orang itu menjawab, aku rasa walaupun aku memberitahukan kepada kau, kau juga bakal tidak dapat berbuat apa-apa, aku diperintah. Mendadak dia berhenti bicara lantas napasnya berhenti. Tiongho aheran, segera dia mengangkat kepalanya, maka di luar jendela ia melihat sesosok tubuh dengan potongan dan roman seperti seekor kera, tubuhnya bagian bawah teraling jendela. Muka orang berbulu, sepasang matanya bersinar seperti api marong dan mulutnya seperti tertawa seperti bukan sangat bengis nampaknya. Bab 19 Manusia mirip kera itu tertawa dengan tiba-tiba, hingga kelihatan dua baris giginya yang putih suara tertawa itu seram dan dapat membuat ciut nyalinya orang penakut. Li Tiongho aheran melepaskan cekalannya atau si manusia kera itu segera lenyap ia lantas lompat keluar, akan tetapi ia tidak melihat lagi manusia aneh itu, cuma terdengar suara angin serta terlihat banyak liar putih di tengah sungai. Ketika itu Tiongho aheran melepaskan cekalannya dengan laporannya bahwa mereka gagal menyanda orang yang dikejar itu. Tiongho aheran pun menuturkan pengalamannya barusan, ia tanya apa manusia kera itu bukan seng ciu pekwan heng sukin. Kelima hantu saling mengawasi, lalu hantu yang nomor tiga berkata, Tongkei bermusuh dengan seng ciu pekwan, kami berlima tidak mencampur tahu. Tongkei juga tidak mau menjelaskan apa-apa seng ciu pekwan jarang nampak di dunia keng ou dan orang rimba persilatan juga sedikit yang mengenalnya. Umumnya orang mendengar nama tak melihat muka, aku pernah melihat dia di rumah makan taikan lau di kota Kinbeng, maka itu romanya itu tak cocok dengan penuturan dan pelukisan siau hiap barusan, mungkin ada orang lain yang mencelakai Tongkei secara diam-diam itu. Tiong Hoa mengawasi hantu itu, ia heran. Jadi kau percaya saudara Song bukan dicelakai seng ciu pekwan, hanya lain orang ia tegakan semu berpikir. Inilah dugaanku belaka, jadi belum dapat dipastikan, dia menyahut kami berlima bersama Tongkei, nama kami sangat terkenal, tidak demikian dengan heng sukin yang pendiam yang tak suka menerbitkan onar, bahkan dia dikenal ramah tamah. Sebenarnya aku sangsi kalau dikatakan Tongkei dan dia bermusuh, hanyalah harus diingat dalam banyak hal suka terjadi sesuatu di luar sangkaan. Mengenai urusan penting begini, tidak berani aku mengambil kepastian. Kalau begitu, mestinya urusan ini ada mengenai Lai Keng Kun Pou, berkata Tiong Hoa setelah ia berpikir, harus diingat juga, siapa sangat pandai berpura-pura, dia dapat berlaku sebagai orang jujur asli ia berpikir. Pula, hingga ia berdiam sekian lama, lalu ia kata, ini manusia mirip kera membunuh orang untuk menutup mulut. Mestinya urusan bukan semelarang urusan, maka hei itu baiklah jangan kita tanyakan dulu pada saudara Song, kuatir ia nanti terkejut atau terlalu tertarik perhatiannya hingga darahnya buyar, hingga ia susah ditolong lagi. Aku pun percaya pihak sana tak nanti berhenti sampai di sini saja. Maka itu aku pikir baiklah. Saudara semua mengantar aku membawa saudara Song. Kelima hantu setuju, bahkan mereka lantas memondong Song Kiet, buat dibawa ke sungai di mana mereka menyewa sebuah perahu, dengan begitu mereka menyeberang dan berlayar ke Kimieng sampai 10 li lebih di hilirnya. Ketika itu sudah maghrib, mereka tidak melihat orang, atau orang-orang yang mencurigai hai ini mengherankan Tiong Hoa. Begitupun kelima hantu itu selama didayam perahu, Tiong Hoa dapat ketika untuk berbicara dengan Tiong Tiong Gaomo, maka sekarang ia mendapat kenyataan mereka dan berlima saudara. Benar ada orang-orang bangsa laki-laki, benar rumen mereka dingin tetapi hati mereka panas. Mereka Shikou dan nama mereka. Menurut teruntungan Jin, Gie, Li, Tai dan Xin. Siow Hiyap, berkata Kou Jin, Toa Mausi Hantu nomor satu, kami harap kau tidak beranggapan keliru mengenai diri kami, janganlah mengira asal orang rimba hijau semuanya jahat dan mesti dihukum, bahwa sembarang orang dapat membunuhnya. Berandal pun ada yang mengenal keadilan kalau kami bersama Tongke E mau bekerja, kami biasa mencari tahu dulu dengan teliti orang atau keluarga yang kami hendak jadikan kurban, kami cuma turun tangan terhadap uang tidak halau atau hartawan busuk. Kalau umpama kata kami melukai orang baik-baik, itulah pasti karena kekeliruan, bukan disengaja. Jadi kami mau percaya kami jauh lebih menang daripada itu segala manusia palsu. Tiong Hoa tertawa. Biar bagaimana, ia kata, menjadi penjahat adalah pantangan kau melurus dan umum tak memaafkannya dari itu, adalah pengharapanku saudara-saudara nanti mengubah kera hidupmu, aku minta janganlah kata-kataku ini salah diterima. Tidak, berkata Toa Moe yang hatinya bergerak. Untuk mendarat, Kou Jin menggendong Song Kie Ia jalan di tengah, di depan adalah Tiong Hoa, dan di belakang keempat saudara angkatnya, itulah persiagaan untuk penyerangan gelap dari musuh tak dikenal. Tiong Hoa berjalan sambil memikirkan jalan yang dulu hari ia ambil untuk goha rahasia dari Ayesian, ia bersangsi karena jalanan itu sulit terutama banyak pepohonannya. Malam itu, meski rembulan muncul, rimba sunyi, kecuali suara angin di antara pepohonan dan kutu-kutu. Tiong Hoa memasang telinga dan matanya. Tengah mereka berjalan itu, mendadak ia melihat sebuah pohon pek yang sejarah kelima tombak di atas mana, pada cabangnya, ada berkibar sehelai bendera segitiga, ia lantas berhenti bertindak dan mengawasi, begitu juga kelima hantu, yang turut dapat melihat. Sumo, hantu nomor empat, lantas maju, guna mengulur tangannya menurunkan bendera itu. Begitu ia melihat air mukanya berubah, ia terkejut karena berkhawatir. Tiong Hoa menghampirkan hantu itu, maka ia dapat melihat bendera tersebut yang bersulam sebuah. Tengkorak warna putih disulam lebih jauh dengan tujuh bintang dari benang sutra merah. Inilah tentu lambang atau pertanda orang kaum Kang Ou, pikir Tiong Hoa yang tidak tahu artinya bendera itu, ia pun tidak mengerti kenapa bendera itu kedapatan di rimba tanah pegunungan itu. Ketika ia mau minta keterangan pada sumo, justru hantu itu membungkam dengan romen ketakutan seperti dia dipagut tular, mukanya meringis. Sedang begitu Jiemo, hantu yang nomor dua, sudah lantas berseru, dan sambil berseru itu, dengan dua jerijanya dia menotok punggungnya sumo beberapa kali. Tangan kanan sumo, yang tadi memegang bendera, ia antas menjadi bengkak merah. Tiong Hoa heran, ia sangat tidak mengerti. Tiba-tiba Jiemo dengan sangat berduka. Siawiap kita bakal mati tanpa tempat kubur. Tiong Hoa heran bukan main. Apa ia menegaskan bendera ini adalah bendera perintah yang dinamakan. C.C.E. Kulau Giamong Leng, Sahut Jiemo, bendera ini sudah 30 tahun lamanya tak pernah muncul dalam dunia Kangou dan munculnya berarti siapa yang melihatnya dia mesti mati tanpa kesangsian lagi. Tiong Hoa tetap heran, ia tidak percaya keterangan itu. Maka ia tertawa dingin. Benarkah demikian berbahaya tanyanya, laginya belum tentu bendera ini ditujukan terhadap kita siapakah pemilik bendera ini? Kenapa dia tidak lantas memperlihatkan dirinya? Mengetahui si anak muda tidak percaya, Jiemo berkata pula, pemilik bendera ini adalah C.C.E. Ciupo Liopit si tangan tujuh bintang. Dia telah berumur 90 lebih, romannya seperti seorang pelajar, ilmu silatnya lihai sekali, tetapi tabiatnya keras dan hatinya telengas. Dia sangat dimalui kedua pihak lurus dan sesat, katanya dia tinggal di Inlam Selatan akan tetapi tidak tahu di kota mana. Dulu hari nama dia berendeng dengan namanya Pit Bu Kinshi, orang Kang Ou kenamaan terjuluk bintang pembunuh, hingga mereka dapat sebutan Pak Irlem Pou, artinya Pit di utara Pou di selatan bedanya di antara mereka itu di jamannya itu, Pit Bu Kinshi dari berusia lanjut, dia baru 30 lebih. Katanya Pou Liokit itu kalau dia membunuh orang, perbuatannya seperti tak terkentarakan atau tak tampak. Li Tiong Hoa tidak percaya itu. Dia kata, aku mau lihat bagaimana caranya orang membunuh tak terkentarakan dan tak tampak. Baru si anak muda berkata demikian atau dari sisi mereka terdengar suara seram. Bagus suara itu perlahan tapi terdengar nyata, nadanya menakuti hingga dapat membangunkan bulu roma dan mengeluarkan keringat dingin. Tiong Hoa Alantes membentak. Buat apa men sembunyi bagaikan iblis? Kalau benar laki-laki, mari perlihatkan diri berbareng ia berlompat ke arah dari mana suara datang, adalah sebuah pohon lalantes menyerang. Segera terdengar suara beradunya tangan, lalu terlihat daun-daun rontok. Menyusul itu dari kejauhan terdengar suara tertawa yang lama, makin lama makin kurang kerasnya, itulah tanda bahwa orang sudah pergi jauh. Tiong Hoa agak menyesal. Ketika ia balik kepada kawair kawannya, ia melihat keempat hantu sangat berduka, sedang sumo. Hantu nomor empat, lengannya tambah bengkak dan merah dan saking menahan nyeri, dia berdiam saja. Dia mengeluarkan banyak keringat dan romannya berduka campur kekhawatiran. Siaw Hiap kendalikan hatimu, Jiemo memberi nasihat, jikalau kau dapat menenangkan diri, belum tentu kita tak dapat keluar dari tempat berbahaya ini. Tadi aku belum bicara habis, sekarang kita baru menemui sehelai bendera. Di depan masih ada dua lagi setelah kita menemui bendera yang ketiga, itu baru berarti jiwa kita hampir tak dapat ditolong lagi. Tiong Hoa tertawa dingin, ia seperti tidak menghiraukan Jiemo. Ia lompat kepada sumo, untuk menyamber tangan orang yang sakit itu dengan tangan kirinya, buat dipegangi, dengan tangan kanannya ia menotok menekan jalan darah kinceng. Sumo lagi menderita, hingga ia ingin menabas kutung lengannya itu. Ketika jalan darahnya ditekan itu, ia kaget, ia merasa sangat panas, sampai ia merintih, hanya sejenak rasa nyerinya lenyap diganti dengan rasa gatal yang sangat. Ia tidak dapat menggaru karena itu, ia nampak lucu. Tak lama hantu nomor empat ini menderita nyeri dan gatal itu, sebentar kemudian terlihat hawa hitam mengepul keluar dari liang keringatnya, lalu itu disusul dengan bengkak berkurang secara perlahan, ia berdiam. Saja, ia tahu si anak muda lagi menolongi ia. Tentu sekali ia merasa bersyukur hingga di dalam hatinya berjanji akan membalas budi sekalipun dengan jiwanya. Tiong Hoa melepaskan tekanannya, dia memandang hantu kedua dan berkata, aku lihat Pau Liokrit bukan satu laki-laki sejati. Dia lihai, kenapa DLA tidak mau muncul berhadapan dengan kita? Kenapa dia mengandali bendera Giamong Leng yang beracun itu, melukai orang secara diam-diam itulah perbuatan sangat hina dina dan tak tahu malu, bukan perbuatan seorang Nghiong. Dia membuat malu nama Pak Pit dan Lempow itu pastilah Pit Bukin di dunia bakal malu dan penasaran karenanya. Selagi berkata itu, Tiong Hoa menyapu tajam dengan sinar matanya keempat penjuru, lalu dia menambahkan, pula ada satu hal yang membuat aku tidak jelas. Kita tidak bermusuh dengan dia, kenapa tanpa sebab dia mengganggu kita? Teranglah dia bangsa tak dapat memberdakan terang dari gelap dia sewenang-wenang, hingga kecewalah dia telah berusia demikian tinggi. Tiba-tiba dari dalam rimba terdengar pula suara seram, Eh, bocah, meskipun damperatanmu sangat kurang ajar, toh aku dibuatnya kagum dengan nyalimu yang besar. Baiklah kau ketahui, urusan memang bukan disebabkan kau hanya karena gara-gara Kuai Bin Jin Hem Song Kiye. Tanpa sebab dia telah membinasakan Sam Chiu Yacee Tem Siow Gou yang menjadi cucu muridku. Maka kau jikalau kau tidak mau membantu mereka, masih ada. Tempo untuk kau mengangkat kaki dari sini, aku si orang tua tidak nanti meminta jiwamu. Tiong Hoa telah menduga di dalam rimba itu ada konconnya Pou Liokit. Sengaja ia keluar kata-katanya yang tajam itu, ia tidak sangka, Pou Liokit sendiri masih berada di situ, ia lantas menjawab dengan suaranya yang dalam, Loo Chiam Poe, kabaran yang tersiar di tengah jalan itu tak dapat kau percaya habis. Kera bagaimana Loo Chiam Poe ketahui Tem Siow Gou terbinasa di tangannya Song Kiye. Adakah itu Loo Chiam Poe menyaksikannya sendiri atau hanya mendengar kabar angin saja? Mana dapat pendengaran lantas dijadikan kenyataan? Dari dalam rimba itu keluarlah kata-kata dingini. Bocah, bagus sikapmu mulanya kau kasar, lalu kau menghormat. Apakah kau sangka aku si orang tua mudah diogok orang? Aku mempunyai seorang saksinya saksi itu ada di tanganku. Mana mungkin itulah kabar dusa belaka? Tiong Hoa ragu-ragu juga mendengar Pou Liokit mempunyai saksi. Loo Chiam Poe, mengapa Loo Chiam Poe tidak sudi memperlihatkan diri iatanya? Orang sebagai Loo Chiam Poe kenapa mesti juri terhadap Song Kiye yang tinggal matinya saja serta Tiong Tiong Gaumo dan aku yang rendah yang kepandaian silatnya tak berarti. Dari dalam rimba terdengar suara tertawa yang nyaring, sampai burung-burung pada kaget dan terbang serabutan sambil cecowetan lama tertawa itu. Aku si orang tua manajeri terhadap kamu katanya, habis tertawa, tapi inilah kebiasaanku, maka tak dapat aku muncul di depan kamu kalau sebentar tiga helai bendera sudah keluar semua, itu berarti kamu tersiksa dengan ketakutan dan penderitaan Song Kiye mesti ditotok sadar agar dia turut menderita juga, supaya dia tersiksa sampai mati bocah. Kalau sekarang kau mengundurkan diri masih sempat, jikalau kau tunggu sampai munculnya ketiga bendera itu, aku khawatir kau tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk menolong dirimu. Tiong Hoa tertawa menyindir. Menepati janji, menghormati kepercayaan itulah pokok dasarnya seorang ksatria ia kata. Biarnya aku diancam dengan kapak tak nanti aku meninggalkan sahabatku, perbuatan hina semacam itu, biarnya kau maafkan, loo ciam poe, tak dapat aku lakukan. Mana aku yang rendah ada muka menemui orang-orang gagah di kolong langit ini? Sungguh gagah pou liokit di dalam rimba memuji. Tiong Hoa tidak menghiraukan ia berkata pula, aku yang rendah masih belum mengerti jelas, loo ciam poe mengatakan mempunyai saksi, tetapi, siapakah saksi itu? Maukah loo ciam poe menunjuki dia? Aku yang rendah tak ingin loo ciam poe mengadakan apa yang tidak-tidak. Pou liokit mengasih dengar suara yang nyaring dan dingin sekali, bukan melainkan saksi manusia juga ada bukti barangnya Tem Xiao Gao serta Kam Liang Sem Tu berbarang mendapat serangan paku rahasia Tian Long Teng benar pakunya sendiri telah orang polisi yang berpengalaman di kota raja menyaksikan luka itu luka. Bekas paku dicabuti Song Kie, tetapi rahasia tersebut saksinya adalah orang yang buta dua-dua matanya, yaitu Lo Set Kuebo. Tiong Hoa terkejut mendengar disebutnya Lo Set Kuebo, tanpa merasa ia mundur dua tindak. Di dalam hatinya, ia kata, pantas Lo Set Kuebo lenyap dari rumah penginapan di Haui Haukau, kiranya dia diculik orang Shippo ini. Karena ini ia menjadi ingat cek in Nyo si Nona cantik manis yang ia senantiasa ingat saja, ia pun pikirkan, berupa susah hatinya si Nona mencari ibunya yang lenyap tak keruan paran itu, karena berpikir begini, ia lantas dapat pikirkan lain. Lo Chiampuwe, ia berkata, mengapa Lo Chiampuwe agaknya kurang kecerdasan? Lo Set Kuebo telah buta dua matanya, dia bukannya melihat sendiri, kira bagaimana Lo Chiampuwe men mempercayainya? Pula ketika peristiwa terjadi, aku yang rendah hadir dan menyaksikannya sendiri, ketika itu Lo Set Kuebo terpisah jauh seratus li lebih ia berada di dalam peti mati rusak di dalam kuil San Sinbyo di Lesui di luar kota barat, maka itu ada kemungkinan rupanya Lo Chiampuwe telah mengompes Lo Set Kuebo dengan siksaan hingga dia tak tahan menderita dan terpaksa memberikan pengakuan secara sembarangan. Benarkah begitu Pou Liu Kit membentak? Kau bicaralah lebih jelas. Tiong Hoa tertawa mengejek. Malam itu aku yang rendah berada di KHO Pai Tiem, di sana hampir aku bentrok dengan Song Kia dan Tiong Tiong Gaomo, tak dapat aku menerima penggunaannya. To Amo, di saat aku hendak menyerang dia mendadak datang empat bayangan orang, larinya pesat luar biasa. Justeru itu To Amo berseru, mereka datang sebelum aku mengerti apa-apa Kho Amo sudah berlompat maju menghalangi empat orang itu. Mereka berempat rupanya tak takut mereka maju terus. Justeru itu, satu orang lain datang dengan tiba-tiba dua sinar terang menyamber kepada empat orang itu siapa dapat menolong diri dari serangan sekonyong-konyong itu. Siapakah dia liokit tanya? Dialah Tian Hang Chin Jin dari Tai Pasan Sahut Tiong Hoa. Buat bicara terus terang, Song Kiai beramai itu lagi mengarah cangkir ke Malacui In Puee, mereka sama sekali tidak berniat membinasakan Tem Xiao Go dan Kam Liang Sam Tu. Terima kasih telah menonton!